Nah, ibu rasa kamu sudah sariah untuk menikah. Hah? Menikah? Ya ampun, aku nggak pengen menikah, ayah ibu. Eee, perkenalkan, aku adalah labu cawan pengantinmu. Hah? Apa? Tunggu dulu, kenapa pisang dinikahkan sama labu? Kenapa nih? Kok perutku membesar? Waduh, teman-teman, pisangnya hamidun. Aduh! Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja, kan? Kenalin aku, El Prana. El Prana lagi kangen banget nih dengan game StumbleGuys. Hari ini kita coba main StumbleGuys yuk. Masih ingat nggak dengan video beberapa minggu yang lalu? Saat itu aku pernah tuh nyobain bikin drama StumbleGuys terlucu. Tap tombol di atas ya untuk nonton videonya. Karena banyak banget yang suka dengan drama StumbleGuys. Kali ini, El Prana akan bikinin lagi drama StumbleGuys yang lebih lucu dari kemarin. Apa yang akan terjadi apabila skin Banana Guy menikah dengan skin Jack O'Lantern? Itu loh, skin yang labu. Kalau misalnya pisang dan labu menikah, anaknya bakal kayak gimana ya? Tulis dong, teman-teman, di kolom komentar. Kira-kira anaknya pisang dan labu bentuknya bakal kayak gimana tuh? Oke deh, nggak usah basa-basi. Selamat datang di El Prano. El Prana Nubanget. Pemegi yang celerah teman-teman untuk memulai permainan StumbleGuys. Aku adalah si Pisang. Seorang pemain StumbleGuys yang sangat berbakat. Hari ini El Prana akan pergi untuk berpetualang bersama teman-teman yang lain. Anakku, anakku sayang. Tunggu dulu, kayaknya aku dengar sesuatu deh. Anakku, anakku. Nah, ibu. Ibu kenapa ada di sini, ibu? Eh, ya ampun, pisang. Ayah, apa yang ayah dan ibu lakukan di sini? Aku mau berpetualang, ayah ibu. Anakku tidak baik kalau menindukan ayah dan ibu seperti ini. Nah, sudah tua, anakku. Ah, sudah mau finish nih. Ayah, berluan. Yah, kita kalah kan, ayah ibu. Gara-gara kalah El Prana jadi pulang deh. Pergi tetap berpisang. Nih, ayah ibu. Aku ngikutin si Pisang mulu nih. Aku kan udah dewasa. Aku udah pisang dewasa, ibu. Walaupun kamu sudah jadi pisang dewasa, kamu tetap anak ibu. Anakku sayang. Ada apa sih, ibu? Aku tuh ingin berpetualang di dunia StumbleGuys. Jangan ikutin aku dong. Anak, ibu ingin menyampaikan suatu pesan yang sangat penting. Apa sih, ayah? Nah, ibu rasa kamu sudah sabi untuk menikah. Hah? Menikah? Ya ampun, aku nggak pingin menikah, ayah ibu. Aku kan masih kepikiran. Aduh, kurang asap ya, ayah. Jangan membantah ibumu. Dengarkan ibumu. Iya, 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 iya. Nah, ada orang dari negeri seberang yang sangat menginginkanmu. Mbak, menginginkanku? Emangnya aku ini pisang goreng. Wah, bukannya memang kamu ini pisang ya? Udah untung ya, ibu nggak goreng kamu. Ya ampun, ibu. Tegak banget, ibu. Tuh, gila, sinting banget nih ayah dan ibuku. Loh, 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 kenapa kok semuanya jadi robot gini? Kayaknya aku harus segera kabur deh. Ayah dan ibuku memaksa pisang untuk menikah. Emang ada yang mau nikah sama pisang, teman-teman? Aku sayang, kamu jangan kabur. Nggak, ibu. Aku mending kabur aja ya daripada menikah. Aku nggak pingin dipaksa menikah. Ah, El Prana merasa sangat bebas kalau aduh itu ibuku sama bapakku ternyata ada di situ. Nggak, kamu mau ke... Apa, 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 mau nyelading-nyelading aku. Aduh, El Prana harus segera pergi nih. Ayo, dengan kekuatan pisang kita pergi aja. Anakku jangan kabur. Nggak mau, ibu. Aku mau pergi aja. Duh, bahaya banget nih di sini nih, teman-teman. Parah, balik lagi ke kebon. Semoga di babak kedua ini nggak ketemu ayah dan ibu ya. Alamah, ayah ibuku ada di sini. Kenapa mereka selalu ada di tempat El Prana berada sih? Nggak, kamu mau ke mana? Nah, jangan kabur kamu. Kalau kamu kabur sekali lagi, ibu akan goreng kamu. Nggak, 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 jangan goreng aku. Udah untung ya, kamu itu kami pungut. Hah, pungut? Jangan-jangan, aku ini anak pungut. Ya, iyalah, kami berdua manusia. Mana mungkin kami melahirkan pisang sepertimu? Terus, aku sebenarnya anak siapa? Kamu sebenarnya kami pungut di kebon belakang rumah. Hah, kurang asal. Jadi sebenarnya aku buah pisang yang kalian pungut? Kukira aku anakmu, ayah dan ibu? Tentu saja bukan. Kan, aku tidak sudimu punya anak pisang sepertimu. Sekarang dengarkan ibu. Sedih banget, El Prana sangat sedih. Kamu harus segera menikah sekarang juga, pisang. Emangnya kalau aku nggak nikah, kenapa? Kalau kamu tidak menikah dengan sangat terpaksa, ibu akan menggorengmu jadi pisang goreng. Aku nggak kepengen jadi pisang goreng, ibu. Sudahlah, nak. Nah, dengarkan omongan ibumu itu. Teman-teman, pisang bingung nih. Enaknya aku harus menikah atau enggak ya? Kalau aku nggak menikah, aku digoreng sama ibu jadi pisang goreng. Tapi kalau aku menikah, aduh aku masih ingin menikmati masa mudaku. Aku ingin berpetualang dengan teman-teman Stambul Guys, kok. Nah, dengarkan kata ibu. Kamu harus menikah sekarang juga. Jika tidak, nasibmu akan ada di tangan kami berdua. Kamu akan menjadikan pisang goreng untuk menemani camilan nonton YouTube El Prana. What? Ya ampun, aku mau dijadiin camilan oleh orangtuaku sendiri. Terus gimana calonnya aku biar bisa menikah ayah dan ibu? Caranya mudah. Kamu pergi temui teman ayah. Ada teman ayah dan ibu. Dia adalah mak comblang. Dia yang akan memperkenalkanmu kepada calon pengantinmu, sayang. Ya ampun, teman-teman. Sepertinya El Prana harus terpaksa menikah. Ini semua demi agar aku tidak digoreng menjadi pisang goreng. Baiklah, ayah dan ibu. Aku akan menikah membanggakan kalian berdua. Sekarang El Prana akan pergi menuju barat. Katanya di situ ada temannya ayah dan ibu yang pake... Eh, aduh, aduh, eh, eh. Satai aja dong, teman-teman. Mana nih katanya ada teman ayah dan ibu. Si pisang ini disuruh nikah. Tapi sekalinya mau nikah, malah dipersulit kayak gini. Hah? El Prana sampai di bagian barat kota Stambul Guys. Ini adalah tempat yang sangat bersalju dan dingin. Semoga aku bisa bertemu dengan temannya ayah. Oh, jadi kamu yang namanya pisang ya? Eh, 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 aduh, aduh, aduh. Ada apa nih? Orang itu yang pake baju warna ungu? Jangan-jangan itu mak comblang. Eh, kurang ajar. Mak comblang, mak comblang. Aduh, aku bukan mak comblang. Perkenalkan aku Tante Stambul. Katanya kamu ingin menikah ya, pisang. Iya, Tante aku harus... Aduh, itu kenapa sih dua tuyul itu gangguin? Ah, aku disuruh ayah dan ibu untuk menikah. Ah, katanya disuruh menemui Tante. Baiklah, Tante akan membantumu agar bisa bertemu calon pengantinmu. Ikuti Tante. Aku harus bisa sampai ke babak ketiga permainan Stambul Guys. Terus Tante, apa yang akan terjadi? Nanti calon pengantinmu akan datang dan segera menikahimu, pisang. Hah? Cuma gitu aja? Ya udahlah, ayo Tante. Oke, Tante akan mengantarkanmu. Let's go. Ikuti Tante. Tante, Tante tunggu sabar Tante. Sabar Tante. Waduh, waduh. Pisang harus semangat nih. Ini semua demi membanggakan ayah dan ibuku. Aku harus segera menikah. Kira-kira nanti pengantinku siapa ya? Hehehe, semoga orangnya cantik teman-teman. Oke, R.Tana sedang bersiap-siap. Habis ini kita sampai di garis finish guys. Itu dia garis finishnya udah di depan mata teman-teman. Waduh, waduh jatuh. Ini dia balonya dan kita sudah sampai di garis finish. Lah, Tante duluan sampai dong. Kalau sudah masuk ke babak ketiga, R.Tana bisa bertemu dengan calon pengantin si Pisang. Aku jadi penasaran siapa yang mau menikahi sama Pisang ini. Persaingannya sangat ketat nih teman-teman. Waduh, segit banget nih. Kira-kira R.Tana bisa nggak? Ayo Pisang, kamu pasti bisa saya. Oke, sampai di garis finish. Tante, mana janjinya weh? Santai aja Tante. Hebat kamu Pisang. Sebentar lagi kekasih hatimu akan muncul di depanmu. Aduh, baiklah aku akan menunggu pengantinku teman-teman. Tapi kenapa susah sekali? Apakah ini perjuangan untuk mencari cinta sejati, teman-teman? Aku sudah sampai di ronde ketiga tadi. Mana nih katanya si Tante Stumble? Katanya akan ada salah satu orang yang mengaku sebagai kekasihku. Wah, tunggu dulu. Ini kenapa ada labu deket-deket sama Pisang? Oh, perkenalkan. Aku adalah labu calon pengantinmu. Hah? Apa? Tunggu dulu. Kenapa Pisang dinikahkan sama labu? Kami kan tidak sespesies. Aku Pisang dia labu. Waduh, labunya beringas lagi apaan sih labu? Jangan deket-deket. Pisang nggak mau nikah sama labu. Oh, Pisang. Aku mencintaimu. Wah, ya ampun. Aku nggak mau nikah sama kamu labu. Lagi kalau kita menikah, anak kita nanti gimana? Terus siapa yang bakal bertelur? Aku nggak mau ya bertelur anakmu. Oh, Pisang. Jangan tinggalkan aku, Pisang, sayang. Jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. Dari tadi kamu sledding-sledding aku terus. Oh, Pisangku sayang. Ayo kita menikah. Ini semua demi kepentingan ayah dan ibumu. Nggak mau, ah. Aku nggak mau deket-dekat sama kamu. Oh, Pisang, kita menikah ya. Nggak mau, nggak mau. Tapi kalau misalnya Pisang nggak segera menikah, nanti aku... Nanti kamu digoreng loh sama ibu kamu jadi Pisang Goreng. Waduh, aku nggak mau jadi Pisang Goreng. Yaudahlah, labu. Ayo kita menikah. Labunya joget-joget kegirangan bisa menikah sama Pisang. Ayo kita menikah, Pisang. Kita harus sampai garis finish agar kita resmi menikah, Labu. Menikah dong. Parah banget nih si Stumble, guys. Bisa-bisanya si Labu menikah dengan Pisang. Aduh, pernah jadi takut. Kokoknya apa saja ya? Kelaku yang bertelur, Labu. Kita harus segera sampai ke garis finish untuk meresmikan pernikahanku dengan si Labu, teman-teman. Waduh, waduh. Kita harus segera let's go nih. Orang-orang pada... Aduh, mau ke garis finish semuanya. Kalau kita nggak sampai di garis finish, kita betul menikah deh. Ayo, Pisang sayang. Kita sudah sampai di garis finish. Apakah ini artinya kita benar-benar menikah, Labu? Iya dong, Pisang sayang. Parah banget sih. Si Labu mana? Itu dia, itu dia. Itu kan adalah pengantinku si Labu. Waduh, aku ditembak dong. Habis menikah langsung ditembak. Parah banget. Jangan, jangan sampai tembak aku kau. Iya, oke. Pertempuran suami dan istri, teman-teman. Lah, ngomong-ngomong. Menurut kamu, siapa yang jadi suami? Siapa yang jadi istri? Yang jadi suami, Pisang atau si Labu nih? Parah banget aku aja yang jadi suami. Aku nggak mau hamil ataupun bertelur. Tuh, lihat tuh. Si Labu nembak-nembak mulut tuh. Iya, waduh. Aku disleding pertempuran suami-istri, teman-teman. Waduh. Parah banget nih, si Labu nih. Parah, parah banget. Setelah pertempuran tadi. Loh, tunggu dulu. Kenapa nih? Kok perutku memang besar? Waduh, teman-teman. Pisangnya hamidun. Aduh. Pisangnya hamil. Kalau kena tonjok bisa keguguran nih. Aduh, bahaya banget nih. Bagaimana bisa ya si pisang hamil? Ini pasti gara-gara pertempuranku dengan si Labu, teman-teman. Pisangnya hamidun. Waduh, pisangnya kena tonjok. Guh, parah ah. Kalau misalnya aku kena tonjok gini terus, bisa-bisa. Aduh, aduh. Bisa-bisa si pisang keguguran nih. Kasian banget kan anak-anaknya si pisang. Loh, jadi penasaran nih kalau kulahirkan anak pisang ini nanti jadi kayak gimana tuh bentuknya. L pernah jadi ingat kalau beberapa saat yang lalu kan pernah muncul tuh tentang fitur hamil yang ada di Istanbul. Guys, coba deh tap tombol di atas untuk nonton videonya. Ngakak banget loh. Eh, tadi sangka-sangka beneran hamil nih gara-gara si Labu. Eh loh, baru sadar. Perutku udah kempes, teman-teman. Lain nih, ini si Labu. Waduh, Labu sabar dong Labu. Ini kenapa ada... Loh, 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 loh. Jangan-jangan yang kotak-kotak itu, itu anakku. Itu anaknya kita. Labu, kita punya anak. Waduh, sabar Labu. Oh, pisang sayang. Akhirnya kita punya anak. Teman-teman komen dong di bawah. Tolong beri nama untuk anaknya pisang dan juga Labu. Setelah mereka menikah dan punya anak tuh, penampakan anaknya kayak gitu tuh. Kalau pisang sama Labu menikah lalu punya anak, berarti anaknya kolak pisang. Anaknya kolak pisang dong. Yaudah lah, teman-teman. Makasih ya sudah ikutan main bareng El Perana kali ini. Tulis nama anaknya pisang dan Labu di kolom komentar. Aku harap di permainan berikutnya, kamu bisa ikutan mabar bareng El Perana. Sampai jumpa di drama StumbleGuys berikutnya ya. Bye-bye. Selamat menikmati.